Afwan Ustadz, apa hukumnya orang yang hadiri pesta pernikahan tanpa diundang? Tidak boleh, makanya dalam adit, Kalau kamu diundang, jawab. Berarti atibarnya jika dipanggil, kalau tidak dipanggil ada namanya Tufayli, tataful, kekanakan-kanakan. Bukan dia diundang, kan ada kisah Tufayli, yang cari mana lagi ada acara walima di sini. Dia pergi, sekanakan di depan rumah, tunggu-tunggu dipanggil-panggil. Atau kalau ada temannya, dia ikut ke belakang, lalu masuk-masuk. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi dibolehkan bagi orang yang datang dengan seseorang yang tidak diundang, Minta izin kepada Tuhan rumah. Ini perlu saya sampaikan ya, karena Ahad depan ini ada lagi yang walima kayaknya. Ikhwah ya. Syahrul, mana Syahrul? Ada walima nanti sih. Ahad ini. Ahad yang lalu juga ada walima. Abdul Rahim juga pernah walima. Sudah walima. Apakah ada yang hadir pada acara Abdul Rahim tanpa diundang? Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali kalau dakwahnya memang sifatnya umum. Bahwa semua mahasiswa setiba, kami undang untuk hadir. Silahkan. Tapi kalau dia katakan, khusus untuk anggota BEM, umbamanya. Atau khusus untuk anggota halaka kita. Ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia bilang, silahkan ajak siapa yang ada untuk menemui dari ikhwah. Mana ikhwah itu bukan cuma mahasiswa setiba saja. Siapa saja ikhwah. Bahkan bisa saja, seluruh kaum muslimin. Nah, kalau mana umum. Mana umum. Dan ada mana yang lebih khusus. Nah ini, apakah boleh kita datang tanpa diundang hanya karena bermodal, karena kenalan atau sekampus. Karena banyak ikhwah begitu. Jadi diperbaiki ke depan. Tapi tidak mengapa, kalau antum merasa, masa saya tidak diundang. Nah, padahal ini saya teman dekat. Maka tidak apa-apa, antum. Coba SMS. Apaan ah? Ya, Assalamualaikum. Tidak usah antum tanya. Mungkin dia langsung teringat. Oh, iya betul ini. Mungkin belum diundang. Maka dia akan undang antum. Tapi kalau sampai hari H-nya, jam J-nya, detik D-nya, Belum antum diundang. Jadi sampai pada hari H-nya, bulan B-nya, pekan P-nya, dan hari H, jam J-nya, Belum juga datang undangan. Dan antum sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mengingatkan. Maka, ya mungkin antum berasaan kebaik, mungkin persediaan terbatas. Kecuali kalau antum mau datang dengan sekedar salaman, Tanpa menghadapkan sesuatu, maka tidak ada masalah. Tapi namanya saja walima, itu makan-makan. Wallahu'alam. Terima kasih.